Intro Halo, kembali lagi di Majabahit Collection Hari ini saya mau mereview berupa 3 pusaka kuno koleksi Majabahit Collection Sebelumnya ya kawan-kawan, 3 pusaka tersebut belum saya cuci Dan sudah pernah saya review di video awal-awal sebelumnya Dan di video kali ini, 3 pusaka itu sudah saya cuci Dan hasilnya sangat bagus sekali Dan di luar dugaan kita semua loh 3 pusaka itu berupa 1 pusaka tombak kuno Yang masih komplit dengan tongkat dan sarungnya Dan satunya lagi, pedang pusaka kuno penemuan dari Sungai Jawa Tengah Dan satunya lagi ini, tombak penemuan dengan motif singok, barong, kembar Jadi sangat bagus sekali ini Seperti apakah pusakanya sekarang? Simak terus videonya ya Oke, langsung saja saya tunjukkan Hasil cuci pusaka kuno Tombak sepul Seperti ini tombaknya Ini saya agak hati-hati ya Karena ini cukup panjang ini ukurannya ini Saya review dari sarungnya dulu aja Sarungnya ini sudah saya bersihkan ya Dan hasilnya sangat bagus loh Ini juga Warna kuningnya ini warna prada loh Prada emas kawan-kawan Sebelumnya kan sedikit kotor Dan tidak terlihat kan Warna kuningnya Atau samar-samar Sedangkan setelah saya cuci ini Hasilnya cukup jelas Jadi seperti ini Ini adalah cek prada emas kuno dulu loh Dan ini warna merahnya ini juga lebih bagus Setelah dicuci atau dibersihkan Dan untuk bagian tongkatnya ya Ini warna kuningnya juga hampir terlihat semua ini Cuma seperti biasa kawan-kawan Saya sengaja Tidak saya bersihkan sepenuhnya bersih ya Karena saya suka kunonya Dan seperti ini hasilnya Cukup bagus ya Ini di bagian tongkatnya yang warna kuning ini Atau cek prada emasnya ini Ada motifnya juga loh Cuma Tidak terlalu jelas Tapi masih cukup bagus ini Motifnya ini Masih cukup terlihat Untuk tongkatnya masih oke juga ya ini Oke langsung saja saya tunjukkan tombaknya ya Tombaknya saya lepas saja ya kawan-kawan Biar enak Tombaknya Seperti ini Tombaknya sudah bersih sekali loh Dengan kondisi masih utuh Dan ini hampir terlihat tamornya ya Dan ini baliknya Kondisinya masih bagus banget ini Cukup bagus juga kan Kalau sudah dicuci ini Oke lanjut lagi yang kedua Yang kedua Saya mulai dari tombak sekalian ya Nah ini Tombak sepuh kuno Dengan motif singo barong kembar Seperti ini kawan-kawan Singonya terlihat kan Dan ini Pamornya juga hampir terlihat ya Cuma kembali Seperti awal sebelumnya Saya tidak Atau kurang suka Kalau dicuci sebersih mungkin Jadi harus ada patina kunonya Jadi seperti ini hasilnya Coba saya dekatin ya Bagus ya Dan ini baliknya Kondisinya ini juga masih oke loh Dan ini untuk tongkatnya ini kawan-kawan Tongkatnya ini seperti dari bahan meteor loh Jadi tongkat sama tombaknya ini jadi satu Jadi sangat langka sekali juga Ini saya tunjukkan Tanda-tandanya ya Seperti ini Dan ini juga cukup berat loh kawan-kawan Terlihat ya Ini bagian bawahnya ini Ini untuk bagian atasnya ini Serat-serat dari bahan meteor Sepertinya Seperti ini kawan-kawan Jadi sangat langka loh Cukup bagus juga kan Tombak singobarong kembar Oke lanjut lagi yang terakhir ya Ini dia Ini pedang penemuan dari sungai Bengawan Solo Sebelumnya ini juga sudah pernah saya review ya kawan-kawan Cuma belum saya cuci Atau belum saya bersihkan Dan ini hasilnya setelah dibersihkan Sangat bagus sekali loh Kondisinya masih utuh Saya mulai dari bawah dulu ya Warnanya putih-putih kehitaman Dan tentunya ini juga sudah saya minyakin ya kawan-kawan Jadi semua pusaka yang sudah saya cuci Sudah saya bersihkan dan sudah saya minyakin Jadi karatnya Sudah susah ini untuk masuk ya Dan ini untuk baliknya Saya mulai dari atas saja ya Warnanya bagus ya Ada motif bulat-bulat kecil juga loh ini Dan ukuran pedang ini juga cukup panjang loh kawan-kawan Ukuran pedang ini kalau tidak salah ya Saya sedikit lupa sih Kalau tidak salah ini panjangnya 126 cm Jadi cukup langka loh ini pedangnya ini Ini juga cukup tajam ini pedang ini Cukup bagus juga kan Kalau dibuat koleksi ini Oke 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 sepertinya sampai disini dulu ya Review-nya Terima kasih sudah mencima video ini Oke Dan salam sukses Terima kasih sudah mencari Terima kasih sudah mencari